Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui BPBD menetapkan status siaga darurat kekeringan. Kebijakan tersebut ditetapkan setelah kekeringan menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan pasokan air bersih melalui PDAM di beberapa lokasi sudah dihentikan akibat ketiadaan sumber air. Kepala Pelaksana BPBD Penajam Pasir Utara, Budi Santoso menyatakan status tersebut diputuskan melalui rapat yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Budi Santoso menyatakan status siaga darurat ini berlaku satu bulan. Yang pasti ya kalau kemarin kita sudah mencoba untuk menetapkan status dulu karena kita melihat beberapa kejadian yang trennya semakin meningkat. Kemudian ada laporan juga ada informasi beberapa wilayah yang sudah mulai kekeringan. Termasuk kemarin kita dapat informasi dari PDAM yang katanya beberapa inteknya sudah tidak dioperasikan. Sehingga kita menetapkan status siaga darurat kekeringan. Jadi berdasarkan data dokumen kajian resiko bencana di Penajam Pasir Utara ini, ada 267.000 hektare areal yang rawan kekeringan. Dampak lain dari kekeringan adalah kebakaran hutan. Petugas gabungan terus-menerus harus bekerjasama untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa lokasi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.